Banjir yang merendam pemukiman warga akibat luapan sungai Cibet dan sungai Citarum di Karawang, Jawa Barat semakin meninggi. Gendangan air terlihat merendam pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan utama di kota Tembilahan. Kondisi ini menambah daftar panjang. Fenomena tahunan yang terjadi menjelang akhir tahun. Banjir yang merendam pemukiman warga di Dusun, Pangasianan, Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk, Jambai Barat, Karawang, Jawa Barat semakin meninggi. Kini ketinggian air akibat meluapnya sungai Cibet dan sungai Citarum ini sudah mencapai satu meter lebih. Warga yang sebelumnya bertahan di rumah masing-masing kini mulai meninggalkan rumahnya untuk mengungsi di tempat yang lebih aman. Sementara itu genangan air terlihat merendam pemukiman warga dan sejumlah ruas jalan utama di kota Tembilahan. Kondisi ini menambah daftar panjang fenomena tahunan yang terjadi menjelang akhir tahun. Di tengah tantangan yang dihadapi sebagian besar warga akibat tingginya genangan air ini, namun momen tersebut dimanfaatkan beberapa anak-anak yang tampak menikmati bermain di tengah air banjir. Sementara itu jembatan sungai Cibalung yang menghubungkan desa Purwajati, kecamatan Purwajati dengan desa Tunjung Lor, kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, putus total setelah diterjang banjir. Pondasi jembatan di satu sisi amblas dan hilang terbawa arus banjir. Sementara badan jembatan menggantung hanya bertumpu pada tiang panjang. Jembatan sepanjang kurang lebih 20 meter ini putus saat debit air sungai meluap. Sementara itu beginilah kondisi 75 rumah warga di desa Rawajaya, kecamatan Bantarsari, Cilacap, Jawa Tengah yang terendam banjir. Menurut warga, kejadian bencana banjir ini bermula saat hujan deras disertai angin menerjang wilayah mereka. Karena debit air sungai jaga benda terus naik, air pun meluap ke pemungkiman warga. Bukan hanya rumah warga, 30 hektare pesawahan milik warga terendam banjir juga. Sementara itu, akibat diguyur hujan selama berjam-jam, puluhan lapak pedagang di Jalan Cinanggung, Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten, kebanjiran. Buah-buahan segar yang dipasarkan para pedagang seperti nanas, pepaya, hingga semangka tergendang air. Para pedagang ini pun berusaha menyelamatkan dagangan mereka dengan menutup buah-buahan dengan terpal agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar. Tim TV One mengabarkan.